Ya, dengan segala rasa hormat Ya, bukan aku menyanggah Tapi kalau saudaraku Kristian dan Katolik pakai ayat ini Lalu bilang kainama Menipu orang Islam Dan mengatakan 29-12 itu Kalau dicocokkan kepada Rasulullah SAW Shalom saudaraku Salam damai sejahtera di dalam Kasih Kristus Berjumpa lagi dengan saya Diri-diri kita akan belajar berapologetika Bersama-sama di channel ini Pada kesempatan kali ini Saya masih menanggapi Ustadz Ahmad Kainama Dimana beliau masih ngeyel Bahwa Yesaya 29-12 ini Adalah untuk Muhammad Yaitu nabinya orang Islam Meskipun sudah ada beberapa Apologet Kristen Yang menjelaskan tentang ini Bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Muhammad Termasuk saya juga pernah membahasnya Beliau ini masih tidak percaya Dan kekah gitu ya Ini untuk Muhammad Menurut dia Sebelumnya Mari kita melihat video berikut ini Nah Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang itu 12 13-nya Dan Tuhan berfirman Oleh karena bangsa Saudaraku Kristian dan Katolik Dengan segala rasa hormat Ya Dengan segala rasa hormat Ya Bukan aku menyanggah Tapi kalau Saudaraku Kristian dan Katolik Pakai ayat ini Lalu bilang Kainama menipu orang Islam Dan mengatakan 29-12 itu Kalau dicocokkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu menyatakan Kainama itu bahwa Kainama mengatakan bahwa Rasulullah adalah Nabi palsu Saya rasa Aduh Ini justru yang saya pertanyakan Hermenetikanya yang Yang menyanggah saya di video itu Dia tahu Hermenetika enggak Kan Hermenetika ada 18-21 poin Di antaranya ada Hermenetika ayatia Ya dong Itu semua orang tahu Enggak perlu Enggak perlu ini Semua orang tahu Dan di dalam Hermenetika juga ada Eksegesen Ayolah Saya-saya enggak mau terlalu rumit gitu loh Karena rahmatan lil'alamin Mengajak saya untuk tidak Jangan terlalu rumit lah Allah itu memberikan segala sesuatu Gamblang Supaya umat gamblang menyerapnya Dan mengaplikasikannya Di dalam kehidupan beribadah sehari-hari Sebagai gambaran Connection From Between Connection between The creation With Their Creator Itu aja Jadi kenapa dibikin pusing gitu loh Ya memang bukan mualah Kalau pekerjaannya Enggak comot-comot ayat Mencuri ayat Yang sesuai dengan Apa mau mereka Itu dibilang asli Yang enggak dibilang palsu Ya itu memang Pekerjaan mereka ya Jadi Enggak usah kaget Saya pun juga enggak kaget sebenarnya Tapi saya punya kewajiban Untuk menjelaskan Untuk menanggapi Apa yang mereka sampaikan Karena ini masih berhubungan Dengan kitab suci Yang saya imani Kita kembali ke Yesaya 29 Ayat 12 Dimana Ustadz Kainama tadi itu Tetap kekeh bahwa Ayat ini Adalah untuk Nabinya Meskipun beliau tadi itu Juga sempat membahas Ayat 13 dan 14 nya Untuk bangsa yang buta Bangsa yang suka Memutarbalikkan keadaan Atau memutarbalikkan fakta Ya tapi tetap Ayat 12 nya ini untuk Muhammad Kata beliau Dan menariknya Beliau tadi itu Menyinggung tentang Prinsip Prinsip Dalam Hermeneutika Yang benar Kalau saya melihat Apa yang dilakukan Oleh Ustadz Kainama Dan Ustadz-Ustadz Mualaf yang lainnya Sangat jauh Dari Kaidah Atau prinsip-prinsip Hermeneutika Yang benar Karena yang mereka Lakukan itu Bukan Hermeneutika Karena itu Adalah Metode Mencomot-comot Ayat Yang sesuai Diambil Yang gak Yang gak sesuai Dibuang Jadi Itu bukan Eksegesi Karena Kalau eksegesi itu Juga gak seperti itu Tapi Lebih tepatnya Itu adalah Eisegesa Menarik Kesimpulan Atau memaksa Ayat Sesuai dengan Pikirannya Sendiri Atau lebih tepatnya Ya mungkin Istilah kasarnya Itu memperkosa Ayat Itulah yang dilakukan Oleh mereka Nah bagaimana Prinsip Atau Kaidah Hermeneutika Yang benar Saya punya Buku Hermeneutika Nah Ini Ini Buku pegangan Di Sekolah Tinggi Teologi Saya dulu Jadi semua Mahasiswa Wajib Punya Buku ini Jadi ini diwajibkan oleh dosen kami Buku Hermeneutik ini Tulisan Gordon Davy dan Douglas Stewart Buku ini Sangat bagus Untuk Menolong kita Sebagai Gaiden Bagi kami Untuk Meng Eksegesi Setiap Ayat Dengan Benar Nah Kalau Ustadz Ahmad Kainama Tadi bilang Bahwa Apa yang dia lakukan Sesuai dengan Kaidah Sesuai dengan Sebelas poin Ga ada Sama sekali Poin yang Mendukung Apa yang dilakukan Oleh Ustadz Ahmad Kainama Tadi itu Nah Untuk kita Mengeksegesi Atau Kita Apa ya Memahami Atau kita Belajar Satu ayat Atau satu kata Kita itu Butuh Banyak Buku Referensi Sebenarnya ya Nah Yang utama adalah Alkitab Karena memang Yang mau kita Eksegesi adalah Alkitab Kemudian Buku-buku pendukung Misalnya ini Teologi Alkitab Perjanjian Lama Misalnya ini Seperti ini Kemudian Survei Perjanjian Lama Karena kita Mau mengeksegesi Kitab Nabi Yesaya Kemudian The Prophet Of Israel Nah Ada buku-buku yang lain Termasuk Encyklopedi Alkitab Masa Kini Kemudian Kamus Alkitab Kalau ada istilah-istilah Yang membuat kita Bingung Kita bisa mencari Disini Dan kemudian Ada buku yang Paling penting Di dalam Eksegesi Seperti Leksikon Interlinear Number Strong Dan lain Dan Commentary Commentary itu Dipakai Paling Belakang Jadi Jangan Membaca Commentary terlebih dahulu Ketika kita Mengeksegesi Alkitab Karena kalau kita Membaca Commentary dulu Pasti pikiran kita Akan terpengaruh Oleh commentary Tadi itu Nah Mari kita Mengeksegesi Yesaya 29 Ayat 12 Berdasarkan Kaidah Hermeneutika Yang benar Nah Yang pertama Yang harus kita Perhatikan adalah Penulisnya Siapa penulisnya Tentu Sudah pasti bahwa Penulisnya adalah Nabi Yesaya Kemudian Kapan Kitab Yesaya Atau Nabi Yesaya Melayani Yesaya Mulai pelayanan itu Tahun 740 Sebelum Masihi Sampai 680 Sebelum Masihi Pada akhir Masa Pemerintahan Raja Usia Masa Pemerintahan Ahas Dan Hizkiah Dan Awal Pemerintahan Raja Manasi Nah Informasi Seperti ini Didapat Dari mana Dari buku-buku yang saya sebutkan tadi itu Nah Dimana Nabi Yesaya Melayani Di Israel Kepada Bangsa Israel Kepada siapa Tadi sudah sampaikan ya Kepada bangsa Israel Nah Konteksnya Apa Nah ini penting Kalau kita Melihat di dalam Alkitab Disitu tidak ada keterangan Bahwa konteks ini Apa sebenarnya yang terjadi Gitu Di dalam Bagian ini Atau Perikop ini Nah Konteks Pada waktu itu Keadaan yang terjadi Pada waktu itu Adalah Israel Berada dalam Kekuasaan Asyur Dan Tuhan Akan berjanji Eh Tuhan berjanji Akan Memulihkan Israel Dan Teksnya Berbunyi Apa Nah Ketika kita Meng-exegesi Sebuah ayat Kita harus membaca Satu Perikop Penuh Supaya kita Tahu Ceritanya Apa Bahkan Kita diwajibkan Untuk membaca Minimal Satu pasal Sebelum Dan Sesudah Atau Lebih baik lagi Satu Kitab itu Secara Keseluruhan Bayangkan Tahap Eksegesi Itu Begitu rumit Belum Kalau kita nanti Sudah melihat Kata-perkata Dalam bahasa aslinya Nah Mari kita Melihat di dalam Ayat 12 Itu Bahasa asli Dari Membaca Nah Bahasa aslinya Adalah Kera Berasal dari Akar kata Kara Jadi Kara Itu Berarti Panggilan Memanggil Dengan suara yang nyaring Baik itu Memanggil manusia Temannya Ataupun Memanggil Kepada Tuhan Berteriak Memproklamasikan Dan Membaca Kalau kita melihat Kata Kera Atau Kara Dalam konteks Ayat 12 ini Kata yang tepat Untuk kita pakai Adalah Membaca Jadi Itu Artinya Membaca Nah Kapan hari Sempat saya bahas juga Saya menanggapi Bahwa kata Kera Kara Ini Menjadi Ikro Kemudian Hiro Dan Dari kata Keras Lah kok bisa Padahal kata Kara Kera ini Adalah Kata kerja Kok bisa Menjadi Kata benda Gitu ya Apalagi Hiro Jauh sekali Jauh panggang Dari api Ini namanya Gitu ya Nah Ini Yang apa yang dilakukan Oleh mereka Itu namanya Pemerkosaan ayat Bukan Eksegesi yang benar Bukan Eksegesi Melakukan Eksegesi Berdasarkan Kaidah Hermeneutika Yang benar Tidak ada Itu prinsip Seperti itu Tidak ada Itu namanya Eisegesa Nah Kemudian Kata Buta Atau Illiterate Tidak bisa Membaca Nah Ini Sebenarnya Kata ini Itu Tidak ada Kaitannya Dengan Muhammad Yang Buta Huruf Jadi Tidak bisa Membaca Jadi Kata ini Berasal dari Kata Yadati Atau Yada Yang artinya Mengenal Baik itu Mengenal Seseorang Ataupun Mengenal Tuhan Mengetahui Memahami Atau Tidak Memiliki Pengetahuan Alias Goblot Bodoh Gitu kan Dan Buta Huruf Jadi Ini Menunjuk Kepada Bangsa Israel Yang pada Waktu itu Buta Mereka Tidak Bisa Membaca Penting Bagi kita Untuk melihat Kembali Dalam Konteks Keseluruhan Ayat ini Mari kita Melihat Ayat 9 Tercengang-cengang Penuh Keheranan Biarlah Matamu Tertutup Buta Semata Mata Ingat ya Bahwa Yang dimaksud Dengan Buta Ini Bukan Buta Huruf Seperti Apa ya Muhammad Nabi mereka Bukan Karena Ini Menuju Kepada Orang Israel Yang Sejatinya Mereka Adalah Buta Secara Rohani Siapa Yang melakukan Itu Tuhan Sendiri Karena Mereka Sangat Bebal Jadi Orang Israel Diizinkan Oleh Tuhan Di bawah Kekuasaan Orang Orang Asyur Jadilah Mabuk Tetapi Bukan Karena Anggur Jadilah Pusing Tetapi Bukan Karena Arak Sebab Tuhan Telah Membuat Kamu Tidurnya Matamu Yaitu Para Nabi Telah Dipejamkannya Dan Mukamu Yaitu Para Pelihat Telah Dilindunginya Bahkan Para Nabi Dan Pelihat Pun Mereka Tidak Tidak Dapat Melakukan Apa-apa Karena Tuhan Sendiri Yang Membutakan Mereka Maka Bagimu Penglihatan Dari Semua Itu Seperti Isi Sebuah Kitab Yang Termetrai Kemudian Apabila Itu Diberikan Kepada Orang Yang Tahu Membaca Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Sebab Kitab Itu Termetrai Ingat Pada Bagian Ini Ada Dua Kategori Yang Pertama Orang Yang Dapat Membaca Tapi Tidak Tidak Bisa Membaca Karena Kitab Itu Termetrai Bagian Kedua Memang Dia Adalah Orang Yang Tidak Dapat Membaca Ayat 12 Dan Apabila Kitab Itu Diberikan Kepada Seorang Yang Tidak Dapat Membaca Nah Ini Menurut Mereka Orang Yang Tidak Dapat Membaca Ini Adalah Muhammad Lucu Padahal Ini Loh Nggak Ada Sama Sekali Berbicara Tentang Muhammad Dengan Mengatakan Baiklah Baca Ini Maka Ia Akan Menjawab Aku Tidak Dapat Membaca Jadi Kalau Kita Melakukan Eksegesi Berdasarkan Prinsip Hermeneutika Yang Benar Ayat Ini Sama Sekali Tidak Membicarakan Tentang Muhammad Yang Buta Huruf Yang Menerima Wahyudik Wahira Tidak Ada Itu Namanya Teologi Maling Mencuri Ayat Sesuai Dengan Keinginan Dan Yang Paling Penting Adalah Ayat Selanjutnya Juga Dan Tuhan Telah Berfirman Oleh Karena Bangsa Ini Datang Mendekat Dengan Mulutnya Dan Memuliakan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Menjauh Daripadaku Dan Ibadahnya Kepadaku Hanyalah Perintah Manusia Yang Dihafalkan Jadi Itu Orang Yang Munafik Pada Ayat Dia Jauh Dari Tuhan Tapi Hanya Mulutnya Saja Melakukan Ibadah Hanya Sekedar Apa Ya Namanya Rutinitas Kayak Gitu Mungkin Ada Juga Orang Kristen Yang Seperti Itu Tidak Ibadah Dengan Sungguh Sungguh Hanya Kalau Hari Minggu Ke Gereja Nah Ini Yang Dimaksudkan Oleh Yesaya 29 Ayat 13 Dan 14 Maka Sebab Itu Sesungguhnya Aku Akan Melakukan Pula Hal-hal Yang Ajaib Kepada Bangsa Ini Keajaiban Yang Menabjubkan Hikmat Orang-orangnya Yang Berhikmat Akan Hilang Dan Kearifan Orang-orangnya Yang Arif Akan Bersembunyi Nah Inilah Hukuman Tuhan Sebelum Mereka Dipulihkan Jadi Kalau Mereka Ngotot Bahwa Yesaya 29 Ayat 12 Ini Untuk Muhammad Apakah Dia Seorang Yang Buta Buta Rohani Kemudian Dia Orang Yang Melakukan Ibadah Hanya Secara Apa Ya Nggak Sungguh-sungguh Hanya Model Rutinitas Dan Apakah Dia Orang Yang Termasuk Dihukum Oleh Tuhan Nggak 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 Nyambung Karena Ini Sangat Berbicara Untuk Orang-orang Israel Pada Waktu Itu Jadi Nggak Ada Sebenarnya Satu Katapun Atau Satu Ayat Yang Membicarakan Tentang Muhammad Sudahlah Nggak Usah Maksa-maksa Mengais-ngais Nubuatan Nabi Di kitab Suci Orang Kristen Ini kan Katanya Sudah dipalsukan Jadi Biarlah Kami Saja Yang Mengimani Ini Cukup Dengan Literatur Kalian Saja Kalau Mau Memperkuat Kenabian Nabi Kalian Sekian Dari Saya Semoga Ini Mencerahkan Kita Shalom Salam Maras Tuhan Yesus Memberkati